Kampung Sektan Jilid 8. Bungkusan obat yang disontek oleh hujung pedang Ho Hei Hong, tepat jatuh di depan dua orang dari golongan Kawakawa. Dua orang itu agaknya tertarik oleh bungkusan itu, mereka dengan serentak menghentikan pertempuran dan mengambilnya. Masing-masing makan separuh bungkus. Tuan Bok Bun Hwa berkata dengan suara nyaring, Ho Sian Seng, kau bodoh sekali, mendengar kata-kata Tuan Bok Bun Hwa yang mengandung perhatian dan pernyataan sayang, dalam hati Ho Hei Hong berpikir. Belum tentu abad itu demikian manjur tapi kalau lantaran mementingkan jiwaku, aku harus merendahkan derajat, apa perlunya? Ia teidak teahu entah sejak kapan, pelajar berpenyakitan itu diam-diam menghampirinya, dan berkata padanya dengan suara perlahan, kepandainmu mengendalikan pedang terbang cukup hebat, tetapi oleh karena ini mengingatkan aku kepada sesuatu hal, dengan perasaan heran Ho Hei Hong mengawasi pelajar berpenyakitan itu. Pikirnya perkataan orang itu pasti ada sebabnya, maka ia lalu bertanya, urusan apa beberapa hari berselang ketika aku berjalan melalui kota Tongkaan, selagi hendak menuju ke kota Lemleng, dari dalam rimba tiba-tiba lompat keluar seorang yang tidak ku kenal, melambai-lambaikan tangan padaku. Aku merasa heran. Selagi hendak menanya, di luar dugaan orang itu lantas menghunus pedangnya dan disambitkan kepadaku. Orang itu juga menggunakan ilmu pedang terbang, bahkan gerakannya dan caranya sangat mirip dengan siau hiap. Untung aku keburu menyingkir, kalau teidak, miscaya kin'i sudah mati di bawah pedang orang itu. Kini setelah melihat siau hiap pandai ilmu itu, teringatlah padaku keadaan tempoh hari, maaf aku belum tahu, siapakah nama tuang yang terkenal. Nama julukan adalah pengsiseng, pelajar berpenyakitan. Sebetulnya aku hanyalah seorang yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa mendengar disebutnya nama julukan. Dan orang itu, Ho Hei Hang teringat pesan guru. Orang yang dimaksudkan oleh pelajar berpenyakitan. Itu, pasti, adalah, jie suhengnya. Kalau siau hiap tidak membuka kerudungmu, teadi aku masih mengira kau adalah orang yang menyerang aku hari itu. Apakah siau hiap kenal padanya dalam dunia keng'o pada dewasa ini, bermunculan banyak jago-jago muda. Di antara mereka banyak yang mempelajari ilmu pengendalian pedang terbang. Aku belum melihat bagaimana Romanya orang itu, maka tidak berani menduga sembarangan kalau begitu aku juga tidak berani mengganggu terlalu banyak padamu. Hanya, ha hingga sekarang aku masih merasa heran. Orang itu tidak mempunyai hubungan permusuhan apa-apa denganku, tapi mengapa begitu bertemu muka, lantas menyerang tanpa minta keterangan lebih dulu. Chuan jangan memikirkan soal itu terlalu jauh. Biar bagaimana kita tidak akan mengerti. Terlalu banyak apa yang terjadi dalam dunia ini. Ada kemungkinan orang itu berbuat demikian hanya atas perintah orang saja, perkataanmu ini memang masuk akal, tetapi aku pengsiai seng sejak terjun di dunia keng'o, selamanya bertindak sangat hati-hati, baik dalam kata-kata maupun dalam perbuatan. Belum pernah aku melanggar batas-batas keadilan atau kebenaran. Apakah ini akibat suatu dendam dari perbuatanku yang tidak disengaja Ho Hei Hang tersenyum getir, ia tidak dapat memikirkan suatu jawaban yang tepat untuk menjawab. Matanya dialihkan ke medan pertempuran, saat itu kan. Louis Kiam Hek sedang menghadapi lawan empat orang dengan seorang diri, nampaknya ia sudah mulai keteter. Tiga pemuda baju kuning dari pihaknya kan Louis Kiam Hek yang sudah bertempur hampir setengah hari tanpa mengasoh, badan mereka sudah mandi keringat, nampaknya juga tidak bisa teahan lebih lama lagi. Pelajar berpenyakitan agaknya juga melihat gelagak tidak baik, maka lantas min adiri dan terjun karena pertempuran lagi. Ia membantu laki-laki kurus pendek untuk memperkuat kedudukannya. Namun demikian, karena jumlah musuh ada lebih banyak, kekalahan pihakan Louis Kiam Hek agak susah dihindarkan, kecuali terjadi sesuatu keajaiban. Keajaiban itu mungkin hanya diharapkan kepada perempuan cantik kaki telanjang itu, tetapi sikap perempuan itu selalu dingin. Ho Hei Hang tidak inginkan bantu Aen, walaupun dalam hatinya ia merasa cemas, sifatnya yang keras, tidak suka menundukkan kepala minta bantu Aen orang. Dalam keadaan demikian, ia masih berusaha memulihkan tenaganya untuk melawan musuh-musuh. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Kan Louis Kiam Hek, Aku adu jiwa dengan Mu Ho Hei Hang baru lihat bahwa jago pedang itu sudah berlumuran darah, dengan napas memburu menggempur Sam Cheng Sin. Sam Cheng Siu menggunakan lengan baju tangan kirinya untuk menyerang, Kan Louis Kiam Hek terpukul mundur. Tiba-tiba dua orang yang tadi makan obat Leong Yan Hiang dari perempuan kaki telanjang, menjerit-jerit dengan suara mengerikan. Ho Hei Hang mengira dua orang itu terluka di tangan Toan Bok Bun Hwa, tapi ketika disaksikannya dengan seksama ternyata Toan Bok Bun Hwa masih berdiri dengan sikap bingung, mengawasi dua bangkai bekas lawannya. Dua orang itu mengeluarkan darah matang dari lubang hidung masing-masing. Siapapun yang melihatnya tahu bahwa kematian mereka itu karena keracunan. Ho Hei Hang segera mengerti bahwa obat dalam bungkusan yang dinamakan Leong Yan Hiang itu bukanlah obat mujijat, tetapi obat mencabut nyawa. Ia sungguh tidak mengira bahwa perempuan cantik kaki telanjang itu demikian kejadian, hendak meracuni dirinya, mengingat kejadian itu, keringat dingin membasahi badannya. Ia mulai merasa curiga. Perempuan kaki telanjang yang pernah dianggapnya sebagai perempuan yang masih berhati putih bersih, sebetulnya adalah satu iblis wanita yang kejam dan ganas. Tetapi, kalau ditilik dari luarnya, segala-gala yang dimilikinya, orang tidak berani gegabah menarik kesimpulan demikian terhadap dirinya. Sementara itu, perempuan kaki telanjang itu masih berdiri berhadapan dengan Taib Chusin Kun, kedua pihak tidak mengunjukkan dengan gerakan apa-apa. Tetapi asal satu pihak bergerak, lantas disambut oleh serangan kematian dari pihak lawannya. Dalam keadaan demikian, maka kedua pihak tidak berani melakukan tindakan lebih dulu. Pada waktu itu, perempuan itu berpaling ke arah dua orang yang mati keracunan dan berkata sambil tertawa, inilah upahnya orang rakus, hei kau. Sungguh beruntung. Sudah tentu, kau ingin supaya orang menutup mulut untuk selamanya, supaya orang lain tidak mengetahui rahasiamu. Untuk selanjutnya, aku tidak akan percaya kepada siapapun juga berkata Ho Hei Hong. Hei mendengar kata-katamu ini, pada sebelumnya kau rupa-rupanya percaya kepada diriku, betul teidak tidak semuanya benar, aku hanya anggap kau teidak bisa menggunakan akal bangsat, tak disangka otakmu ternyata tidak sedemikian bodoh seperti apa yang aku kira aku benci kepada orang rakus. Kau lantas menumpahkan kebencianmu kepada orang lain? Pikiran demikian, sebetulnya terlalu sempit, perempuan itu memperdengarkan suara tertawa dingin, dengan tiba-tiba ia melancarkan tiga serangan dengan beruntun. Tai Chusin kun tahu hebatnya serangan itu, seluruh kekuatan tenaga dikerahkan kepada kaki dan teangannya, dengan satu gerakan, badannya mendadak membongkok ke bawah, hanya dua lengannya yang luar biasa panjangnya, yang bergerak-gerak. Sungguh heran, serangan hebat perempuan itu sama sekali teidak berhasil menyentuh badan lawannya. Orang yang menyaksikan keadaan dan gerakan teie Chusin kun, dengan sendirinya teringat kepada nama julukannya Tai Chusin kun, yang berarti Dewa Kawakawa, sebab sikap dan gerakannya sangat mirip dengan seekor kawakawa raksasa. Dengan sangat bangga Tai Chusin kun berkata sambil tertawa besar, Budak Hina, hari ini kau juga boleh membuka matamu, ini adalah ilmu Tai Chukahai Kang yang sangat kesohor di dalam kalangan rimba persilatan. Hahaha, aku ingin melihat, kau bisa berbuat apa terhadapku baik aku akan coba, berkata perempuan itu dingin. Belum habis mengucapkan perkataannya badannya sudah bergerak, dan hanya tampak berkelebat bayangannya saja orangnya sudah melesat set inggi 7-8 tombak. Di tengah udara, tiba-tiba mementang kedua tangannya, badannya yang melayang turun dengan demikian agak merendek. Dengan tiba-tiba, bagaikan seekor burung Garuda ia terbang rendah berputaran, lama teidak teampak gerakan apa-apa. Bagi orang yang tidak mengerti, hanya mengagumi kepandainya yang bisa mengapung atau terbang di tengah udara. Tapi Tai Chusin Kun yang menyaksikan itu, wajahnya mendadak pucat pasi, mulutnya berseru, budak hina, kau ternyata juga pandai ilmu Garuda Sakti. Ilmu silat Garuda Sakti yang terdiri dari lima jurus, telah keluar dari mulut Tai Chusin Kun dalam sikap terheran-heran, jelas merupakan suatu ilmu luar biasa, jikalau tidak, tidaklah Tai Chusin Kun sampai ketakutan demikian rupa. Dalam waktu sangat singkat Tai Chusin Kun sudah merubah lima macam gerakan, hanya sepasang matanya yang besar, tetap mengawasi perempuan kaki telanjang itu tanpa berkedip. Wajahnya menunjukkan perasaan hati yang amat tegang. Bagaikan seekor kawa-kawa. Tai Chusin Kun merangkak di tanah, kadang-kadang menggerakkan dua lengan tangannya yang luar biasa panjangnya. Setiap kali tangannya bergerak, menimbulkan suara serseri yang amat ngering. Perempuan kaki telanjang itu mendadak melayang turun. Tampaklah berkelebatnya sinar putih, keduanya saling mengadu kekuatan, tapi sebentar kemudian berpencar lagi. Orang masih belum tahu benar dengan care bagaimana pertempuran itu berlangsung tapi ternyata sudah ada kepastian siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dalam waktu yang sangat singkat itu, Tai Chusin Kun seolah-olah kehilangan ambisinya yang berniat menjegoi rimba persilatan. Ia menggumam sendiri sambil menundukan kepala, nampaklah kau adalah orangnya si kakek penjinak Garuda Sakti. Kali ini aku benar sudah lamur mataku, sehingga harus menelan pil pahit seperti ini, aku tidak dapat mengalahkan orang lain. Air, untuk kedua kalinya perempuan ini mengeluarkan sebungkus obat bubuk dari dalam sakunya dan dilemparkan kepada Ho Hei Hong. Katanya, obat bubuk ini adalah liong yang hiang yang tulen, kau. Tiba-tiba ia melihat sikap Ho Hei Hong berubah, kepalanya menengok ke arah lain. Ia pungut lagi bungkusan obatnya, dimasukkan ke dalam tangan Ho Hei Hong. Katanya lagi, dalam tubuhmu terluka parah, kalau biarkan lebih lama, harap kau sayang kepada dirimu sendiri, jangan sampai mengingkari janjimu padaku mendengar kata-kata si nona yang penuh perhatian, hati Ho Hei Hong tergerak. Ia tahu bahwa saat itu bukanlah waktunya untuk berlaku keras kepala lagi, maka lantas dibukanya bungkus itu mengambil obat bubuknya dan ditelan ke dalam mulut sisanya dikembalikan. Tidak antara lama, hawa panas yang mengandung bau harum, mengalir di seluruh tubuhnya sudah terasa segar kembali. Ia coba menggerakkan tangan dan kakinya. Memang benar sudah seperti biasa lagi. Suatu bukti bahwa ucapan nona itu memang benar. Tetapi dengan demikian, berarti ia telah menerima budi lagi dari si nona, hingga tidaklah pantas kalau memperlakukannya dengan sikap dingin. Maka ia lantas memberi hormat seraya berkata, Terima kasih atas budi kebaikanmu, lain waktu apabila masih ada umur, aku pasti akan membalas budimu ini. Aku lihat sebaiknya aku ikut kau pergi mengambil pedang, supaya tidak terjadi kejadian seperti ini lagi berkata si nona. Sekalian aku akan mengurus sesuatu urusan. Urusan ini harus memerlukan waktu beberapa hari baru biasa beres. Aku ikut kau pergi mengambil pedang, apabila pulang agak lambat sedikit. Mereka juga tidak akan menyalahkan aku dalam hati Ho Hei Hang berpikir, Kalau aku seorang diri minta kembali pedangku kepada Cim Kiam Sian Seng, Apabila ia tidak mau mengembalikan, mau tidak mau pasti akan terjadi pertempuran lagi. Aku sendiri tidak yakin akan dapat mengalahkan Cim Kiam Sian Seng, Salah-salah janjiku bisa meleset. Apa salahnya pergi bersama-sama dengannya? Seandainya tidak bisa mengambil kembali pedang pusaka Garuda Sakti, Ia yang sudah menyaksikan dengan matu kepala sendiri pasti juga te tidak akan salahkan aku tidak bisa pegang janji. Baik, kalau kau takut aku tidak bisa pegang janji, ikutlah pergi bersama-sama aku. Demikian Ho Hei Hang berkata. Sementara itu, Tai Susin Kun tiba-tiba berkata dengan suara keras. Semua anak buahku, dengarlah perintahku. Sekarang juga semua lekas meninggalkan tempat ini. Siapa yang tidak mau dengar perintah, Akan dihukum mati semua anak buah golongan kawakawa yang mendengar perintah itu, Lantas lompat keluar dari kalangan, Dengan berkelompok-kelompok mereka berlalu meninggalkan medan pertempuran. Hanya San Cheng Xin yang nampaknya masih penasaran. Sebelum meninggalkan tempat itu, Lebih dulu ia melancarkan satu serangan hebat kepada pundakan Lui Kiam Hei hingga jago pedang itu jatah rubuh di tanah. Ho Hei Hang yang menyaksikan itu nampaknya sangat marah, Selagi hendak menimpukan pedangnya, Tiba-tiba melihat meti Tai Susin Kun mendelik, Agaknya juga mengetahui perbuatan San Cheng Xin yang tidak menurut perintahnya, Maka lantas menegurnya dengan suara gusar, San Cheng Siu, Aku sudah mengeluarkan perintah supaya lekas meninggalkan tempat ini. Mengapa kau tidak mau dengar perintahku? Apakah maksudmu San Cheng Siu yang ingin dapat pahala, Setelah didamperat demikian pedas oleh pimpinannya, Seketika menjadi gelagapan lalu menundukan kepala, Tidak bisa menjawab. Lekas pulang, Hardik Tai Susin Kun pergi. Melaporkan segala kesalahanmu. San Cheng Siu menerima baik perintah itu dengan menggendong bok Hei Hang Siu yang terluka, Ia lari keluar sebentar sudah tidak kelihatan. Pihak musuh hanya tinggal Tai Susin Kun seorang yang masih belum mundurkan diri, Lainnya sudah tidak tampak bayangannya lagi. Tai Susin Kun yang masih penasaran dengan satu tangan memukul rubuh tiang bendera yang berada di depan pintu gebang, Kemudian berkata kepada perempuan kaki telanjang. Lain kesempatan aku akan meminta pelajaran lagi ilmu Garuda Saktimu. Sampai ketemu lagi sehabis berkata demikian, Ia lompat setinggi tujuh-delapan tombak, Menghilang melalui tembok pagar. Dengan sangat hati-hati toan bok bun HWA membimbing ayahnya, Matanya ditujukan kepada Ho Hei Hang. Ho Hei Hang tidak berani memandang Sinona kemudian sinar mati Sinona masih nampak perasaan tidak senang terhadap dirinya. Ia lalu teringat tadi selama mengawasi pertempuran, Tentunya dianggap oleh Sinona kalau ia menonton sambil bertepuk tangan, Padahal ia sendiri sedang terluka parah. Mengenai kesalahpahaman ini, Kelihatannya T.I. tak mau membuang waktu untuk memberi penjelasan, Ia berkata Seng Wee Aktu nanti akan melenyapkannya sendiri. Ia menghampirikan Lui Kiam Hek, Mengembalikan kitab Garuda Sakti yang diberikannya T.A.D., katanya. Barang ini sekarang ku kembalikan padamu. Orang-orang golongan kawal-kawal sudah mengundurkan diri. Tugasku sudah selesai, Sekarang aku mohon diri Ho Siau Hiap harap jangan menolak. Kitab ini merupakan benda pusaka yang tidak ternilai harganya, Hanya seorang gagah dan berbudiluhur seperti Siau Hiap ini yang pantas memiliki benda itu, berkatakan Lui Kiam Hek sambil menggoyangkan kepala. Ia menyerahkan kitab pusaka itu kepada Ho Hei Hang dengan kedua tangannya tetapi Ho Hei Hang tetap menolak. Aku dapat berkenalan dengan T.O. Anbok T.A. Hiap, Ini sudah merupakan suatu kehormatan bagiku. Kitab ini sebaiknya kasih pan sendiri dengan tiba-tiba wanita cantik itu lari menghampiri, Tangannya merebut kitab pusaka itu, Katanya kepada Ho Hei Hang dengan nada suara dingin, Jangan membuang waktu mari kita jalan, Mengapa kau merampas kitab itu? Lekas kembalikan berkata Ho Hei Hang, Kitab pusaka Garuda Sakti ini sebetulnya memang miliku, Dengan hak apa kalian memilikinya kan Lui Kiam Hek hanya melihat berkelebatnya bayangan putih, Tau-tau kitab di tangannya sudah direbut, Tetapi kemudian ia tahu bahwa orang yang merebut kitab dari tangannya adalah seorang wanita muda berkaki telanjang, Wajahnya lalu mengunjukkan senyum lebar dan berkata pada diri sendiri, Sambil mengangguk-anggukan kepala yang penuh arti, Haha ini sama juga sama juga T.O. Anbok T.A. Hiap suka memberikan padanya bertanya Ho Hei Hang, Sudah tentu titik sudah tentu, Kalau begitu aku tidak bisa berkata apa-apa, Marilah kita jalan, Chuan-chuan sampai bertemu lagi, Dengan mengejek wanita kaki telanjang itu ia berlalu, Ketika berjalan di hadapan pelajar berpenyakitan, Ho Hei Hang mendadak ingat sesuatu, Ia berkata dengan suara perlahan, Chuan sebaiknya pergi ke arah kean GWA untuk sementara waktu, Di mana mungkin ada baiknya bagimu, Pelajar berpenyakitan itu tercengang, Tetapi ia segera mengerti maksud yang terkandung dalam ucapannya itu, Dengan sikap agak kaget, Ia menjawab sambil memberi hormat, Terima kasih atas budemu, Waktu itu udara cerah, Ho Hei Hang bersama wanita kaki telanjang berjalan ke tengah jalan raya, Ia sedang memikirkan bagaimana mencari keterangan tempat kediaman Cim Kiam Sian Seng, Supaya dapat meminta kembali pedangnya, Tetapi pertama ia harus dapat mengelab dobi gadis itu, Sebab, Kalau ia mengetahui bahwa sepasang pedang yang dibuat barang tanggungan kepada Cim Kiam Sian Seng, Bukanlah tempat disimpannya pedang pasti akan menimbulkan kesan buruk bagi wanita itu, Urusan mungkin bertambah ruwet, Pada saat itu, Di depan tiba-tiba timbul suara ramai, Matanya segera melihat serombongan orang berkumpul entah sedang membicarakan apa, Timbulah perasaan herannya, Ia ingin mengetahui apa yang telah terjadi, Wanita kaki telanjang yang selama itu berjalan kencang sambil menundukan kepala, Mendadak berhenti dan berkata padanya, Di sana tak lalu ramai, Mari kita mengambil jalan lain karena sikapnya yang tergesa-gesa, Telah menimbulkan kecurigaan Hong Hei Hang Ia pikir, Gadis ini tentu tahu apa yang telah terjadi dengan orang-orang itu, Hingga mengajak jalan melalui jalan lain, Mungkin takut ku ketahui, Karena berpikir demikian, Ia tidak menghiraukan gadis itu, Bahkan berjalan ke orang banyak dengan langkah lebar, Setelah berdesak-desak dengan orang banyak, Tibalah Hong Hei Hang ke tengah-tengah orang yang berkerumun, Di situ ternyata tampak tiga kepala manusia yang masih berlumuran darah, Yang berada di atas sebuah meja persegi, Di atas meja itu masih terdapat selembar kulit kambing yang lebar tebal, Di atasnya terdapat tulisan yang ditulis dengan huruf-huruf besar yang warna merah, Ini adalah sukma-sukma yang baru keluar dari kampung setan, Siapa yang berani coba-coba memasuki kampung setan itu akan diperlakukan sama, Hong Hei Hang berdiri terpaku, Huruf-huruf besar itu baginya sudah tidak asing lagi, Dari tangan wanita kaki telanjang ia pernah menyaksikan itu, Dari kenyataan orang yang menonton, Menunjukkan bahwa kepala di atas meja itu adalah kepalanya orang-orang yang dikenal baik oleh mereka, Maka ia segera mengetahui bahwa tiga sukma penasaran itu, Semua orang-orang daerah itu yang mempunyai banyak kenalan, Ia memeriksa dengan seksama, Tiba-tiba dapat mengenali bahwa salah satu di antaranya yang berjenggot lebat, Adalah jago tombak si H.O.O. yang kesohor namanya, Dari situ, ia juga segera mengenali bahwa batok kepala di samping kepala jago tombak itu adalah batok kepala H.O.O. yang san Satunya lagi mestipun masih asing, Tapi mungkin juga ialah satu muridnya jago silat itu, Ia dianggih ia merasa bergidik, Pekirannya kalut, Apa yang telah terjadi malam itu agaknya masih jelas dalam ingatannya, Jago tombak itu dengan senjata pendek di tangannya, Dengan gagah berani menggempur lawan-lawannya, Waktu itu, ketangkasan dan keberanian jago tombak itu pernah menimbulkan rasa kagumnya, Ia juga pernah merubah pandangannya terhadap jago tombak itu Akhirnya menjadi salah satu korban dari keganasan dalam kampung setan, Segala sudah berlalu selalu menimbulkan kenangan, Dan apalagi jago tua itu pernah bertanding beberapa jurus dengannya, Lama sekali Ho Hei Hang berdiri terpaku, Mengenangkan kembali semua yang telah terjadi, Ketika tangannya menyambar tangan wanita kaki telanjang, Biji matanya hampir melut-ut keluar, Katanya, Hektometer waktu kau bicara tadi, Aku sudah merasakan sikapnya agak berlainan, Tak ku sangka adalah suatu peristiwa yang demikian mengerikan, Ia sendiri juga tidak mengerti, Mengapa perasaannya terpengaruh demikian hebat oleh kejadian itu, Kau harus mengakui bahwa kematian jago tombak dan anaknya itu, Adalah suatu dosa yang kau perbuat demikian, Ia berkata pula dengan suara keras, Wanita kaki telanjang itu memandangnya dengan perasaan heran, Jawabnya, kau harus salahkan mereka, Suruh siapa mereka menyelidiki kampung setan apa kau kata? Di dalam dunia ini, Di mana saja pun orang boleh pergi, Apa kecualinya dengan kampung setan? Apakah tempat itu sudah kau beli? Wanita itu mendadak menundukkan kepala, Demikian keras kau mengenggam tanganku, Kalau itu orang lain, Teangannya sudah terluka kini, Iho Hei Hang baru sadar bahwa perbuatannya itu agak keterlaluan, Tetapi ia tidak sudi minta maaf kepada wanita itu, Dengan suara meluap-luap ia berkata, Aku mengerti, Maksudmu keluar dari kampung setan, Bukan lain I Allah hendak menggunakan batok kepala jago tombak dan anaknya, Untuk memperingatkan orang, Orang kampung yang masih bodoh itu, Supaya mereka tidak lagi berani memasuki kampung setan, Betul tidak berkata sampai di situ, Mendadak ingat sesuatu, Katanya pula, Aku benar-benar tidak mengerti, Ada rahasia apakah sebetulnya dalam kampung setan itu? Kecuali beberapa manusia liar, Ada apa lagi yang ada harganya untuk dirahasiakan? Kita balik membicarakan soal pedang pusaka itu saja, Dimanakah simpan itu? Berkata wanita itu dingin, Masih ada satu hari akulah yang akan memutuskan, Baikku serahkan kembali atau teidak, Kau desak juga tidak ada gunanya, Kalau aku tahu hatimu demikian kejam, Tidak nanti aku menerima permintaanmu, Berkata wanita kaki telanjang, Ho Hei Hang sebetulnya ingin berkata, Kalau aku tahu kau datang, Aku juga menerima baik permintaan, Menginginkan Louis Kiam Hek untuk menyimpan kitab pusaka itu, Tetapi sebelum perkataan keluar dari mulutnya, Di tengah jalan raya tiba-tiba tampak debu mengebul, Seekor kuda dilarikan dengan kencang, Di atas kuda duduk mendekam seorang tua yang sekujur badannya penuh luka-luka, Metu Ho Hei Hang berputar sejenak di atas senjata yang berada di pinggangnya, Tiba-tiba lari menyongsong dan menarik teali kuda yang sedang lari kencang itu, Kuda itu mendadak berhenti, Tetapi orang tua yang duduk di atas kuda seketika itu lantas jatuh di tanah, Ia bimbing bangun dan bertanya, Kong Ciyok Gin C. E. Long Hiong, Apakah artinya ini muka Kong Ciyok Gin C. E. penuh debu, Wajahnya yang semula cerah, Kini telah berubah pucat kuning, Dengan membuka matanya yang sayu, Jago tua itu mengawasi Ho Hei Hang sejenak, Nampak semangatnya terbangun, Katanya, Ho Siow Hiap, Kau tak usah pergi lagi, Semua sudah terlambat, Ciyelui Kiam Hek sudah meninggal, Berkata sampai di situ, Jago tua itu tidak sanggup bertahan lebih lama, Mulutnya menyemburkan darah segar, Depan dada Ho Hei Hang penuh semburan darah, Ia sudah tidak keburu membersihkan, Sudah bertanya lagi, Apakah Song Siye dan Giyok Kou Kiesu juga sudah, Ia tidak sanggup melanjutkan pertanyaannya, Kenyataannya, Dengan kembalinya Hong Ciyok Gin C. E. Dalam keadaan penuh luka-luka, Mereka orang-orang yang memasuki kampung setan, Mungkin bisa keluar dalam keadaan selamat, Sebetulnya tidak sampai begini mengenaskan, Berkata Hong Ciyok Din C. E. Kita bertiga menghadapi Teng Siang Su Cu dan empat kawannya, Sekalipun kalah, Juga tidak sampai begini hebat, Semua adalah gara-garanya si setan tua lem Kiang Taibong yang turut campur tangan, Dengan satu serangan jarak jauh yang luar biasa, Ia telah menyerang Ciyelui Kiam Hek setelah, Itu, Seng Siye dan Giyok Kou Kiesu, Kedua-duanya juga mati di tangan iblis tua itu, Aih, Dem-dem sakit hati ini, Entah kapan baru bisa di balas, Ho Siow Hiap, Kau tidak usah pergi lagi, Berkata Hong Ciyok Gin C. E. Gemas, Benarkah lem Kiang Taibong sedemikian ganas, Berkata Ho Hei Hong dengan suara keras, Sedang Hong Ciyok Gin C. Kenal dengan Ho Hei Hong, Baru pertama kali ini menyaksikan sikapnya demikian beringas, Hingga diam-diam merasa kaget. Semua ini adalah benar, Suto Cian Hui sudah melepaskan diri dari tangan Teng Siang Sucu dengan menggunakan akal. Menampak sikapnya yang demikian menyedihkan, Jangan-jangan ia mengambil putusan pendek. Aih, Ho Siow Hiap, Sewaktu hendak menutup mata, Cie Lui Kiam Hek pernah meninggalkan kata-kata terakhir, Ia mintaka supaya baik-baik perlakukan Cian Hui Cie Lui Kiam Hek perlakukan diriku cukup baik, Urusan ini sedapat mungkin akan kulakukan, Berkata Ho Hei Hong tegas, Tapi mendadak hatinya merasa bingung sendiri. Karena urusan ini sangat mendadak untuk sementara, Ia teidak tahu bagaimana harus berbuat. Mengenai rumah perguruan silat Keng Lui Kiam Bukaan, Kini sudah diteruskan oleh sutenyakan Lui Kiam Hek. Kalau kasudi boleh berdiam terus di sana. Aku harus berangkat ke gunung Cong Lemsan dengan segera. Ho Siow Hiap, Harap kau baik-baik jaga diri sendiri badan Lo Eng Hiong penuh luka, Mengapa tidak mengasuh dulu untuk beberapa hari? Tidak bisa. Aku harus segera memberitahukan berita ini kepada Ketua Cong Lempi, Pendekar Baju Kuning. Dia adalah salah satu dari lima orang luar biasa dalam rimba persilatan. Namanya berendeng dengan Lempi yang Taibong sudah tentu ia dapat menyelesaikan urusan ini. Ho Hei Hong tiba-tiba seperti baru sadar, Katanya, oh, jadinya tiga jago pedang dalam rimba persilatan itu adalah anak muridnya Pendekar Baju Kuning. Kalau begitu adalah paling baik. Pendekar Baju Kuning adalah salah satu dari lima orang luar biasa dalam rimba persilatan. Permusuhan ini tidak boleh dipandang ringan, Hong Chiok Gin Chee tiba-tiba menggunakan suara pelahan, Bisik-bisik di telinganya, Kata-kata Sutu Tai Hiap, Burung Garuda Raksasa dalam sangkar itu adalah milik si kakek penjinak Garuda. Burung itu sangat pintar. Kekuatan terbangnya pun besar sekali. Dengan susah payah ia berhasil menangkapnya, Sebetulnya hendak dipersembahkan kepada Ketua Chong Lempi, Pendekar Baju Kuning di waktu hari ulang tahunnya, Tetapi ia takut Garuda itu nanti mengamuk, Maka ia tidak berani mengambil keputusan. Sejak Sutu Tianhui yang membawa berita itu kembali dari Danau Liok Ingau, Ia telah dapat memastikan bahwa si kakek penjinak Garuda itu lagi, Supaya tidak membawa bencana bagi perguruannya. Harap kau membuka sangkar itu, Biar burung itu terbang bebas ke angkasa. Ia juga mengatakan, Bahwa dalam kampung setan juga terdapat seekor burung Garuda sejenis itu. Malam itu ia telah menyaksikan sendiri burung itu terbang berputaran tidak. Mau pergi, Beberapa kali Mi lakukan serangan terhadap kita. Ia mengerti bahwa dalam hal ini tentu ada sebabnya, Ada kemungkinan bahwa si kakek penjinak Garuda yang namanya sangat kesohor itu Semunyikan diri dalam kampung setan, Hati Ho Hei Hang bercekat, Pikirannya memang benar, Sejak aku menemukan Garuda raksasa itu perasaanku juga teida aman. Kampung setan itu jelas ada hubungannya dengan kakek penjinak Garuda. Dan lagi, Berkata pula Hong Chiyok Gin Chee, Kan Lui Kiam Hek juga menyimpan sebuah benda rahasia, Namanya Kitab Garuda Sakti, Kitab itu sebetulnya tergantung di leher burung Garuda. Dalam kitab itu ditulis sebab musababnya si kakek penjinak Garuda menghilang dari kengow dan kepandaya ilmu silatnya. Karena sudah jelas bahwa kakek penjinak Garuda itu masih hidup, Kitab itu bagi kita juga tidak ada gunanya. Buanglah saja, supaya tidak menyusahkan orang lain. Ini adalah pesan Su Tzu Tai Hiap, Minta supaya disampaikan kepada Kan Lui Kiam Hek, Setelah mendengar habis keterangan itu maka Ho Hei Hang menatap wajah perempuan kaki telanjang tanpa berkedip. Kau pernah apa dengan kakek penjinak Garuda demikian ia bertanya. Perempuan itu tidak memperhatikan pertanyaan Ho Hei Hang, Ia menjawab dengan suara hambar. Aku tidak kenal siapa itu kakek penjinak Garuda, Kau bohong berteriak Ho Hei Hang. Mendengar suara keras Ho Hei Hang Hong Tsiok Gin Chee merasa. Tertarik, ia memandang gadis itu dengan seksama, Mendadak membuka matanya dan berkata, Ho Siau Hiap, Nona ini masih pernah apa dengan mu Ho Hei Hang menjawab, Dia sahabatku, kau jangan salah faham, Hong Tsiok Gin Chee nampaknya merasa lega, Sambil menarik napas ia berkata, Ia sangat mirip dengannya. Akaha, sudah tidak ada waktu lagi aku masih perlu melanjutkan perjalananku. Ho Siau Hiap, Kita sampai ketemu lagi dengan napas masih memburu ia naik ke atas kuda Setelah mengawasi lagi Ho Hei Hang sejenak, Lantas kaburkan kudanya. Pikiran Ho Hei Hang agak kalut, Tetapi di luarnya ia masih berlaku tenang. Kau tidak merahasiakan dirimu lagi. Kau tadi telah mengaku bahwa kitab pusaka Garuda sakti itu adalah milikmu, Ini sudah jelas bahwa mesti punya hubungan dengan kakek penjinak Garuda berkata, Sampai di situ ia pura-pura berhenti, Lama baru berkata lagi sebetulnya, Kakek penjinak Garuda itu bukanlah seorang hebat seperti malaikat, Apalagi ia sudah lama tidak unjuk diri dalam dunia Kang Ou. Kedudukannya di masa lampau sudah diambil oleh orang lain. T. Aruh kata benar kau adalah orangnya kakek penjinak Garuda, Aku juga T. Ida anggap apa-apa, Ia memperhatikan perubahan sikap si Nona. Pikirnya kalau benar dia adalah orangnya kakek penjinak burung. Garuda, setelah mendengar perkataan itu, Pasti akan marah. Tetapi, wajah dan sikapnya wajar seperti biasa, Tetap kaku dingin, Hingga membuat ia kecewa. Kau benar-benar bagaikan sebuah patung, Kalau kau masih belum mempunyai nama julukan, Aku pikir akan memberikan kau satu nama tidak halangan, Kau pilihkan nama untukku berkata perempuan itu dengan tiba-tiba. Hohe Hang pura-pura berpikir agak lama, Kemudian baru berkata, Hian Peng Moli perempuan kaki telanjang itu ketika mendengar nama itu, Merasa T. Ida senang, Katanya, Mengapa tidak sebut aku Hian Peng Ye Oli? Bukanlah lebih tidak enak didengar daripada Hian Peng Moli, Kalau kau suka dengan nama Hian Peng Ye Oli, Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa terserah padamu sendiri, Perempuan itu hanya menunjukkan senyum dingin, Tidak menyatakan apa-apa. Dua orang itu berjalan teampah berkata apa-apa, Hohe Hang mendadak membuka suara, Kupikir, Aku sendiri barangkali mempunyai sedikit hubungan dengan kakek penjinak Garuda, Jikalau tidak, Tak mungkin lenganku bisa ada tanda cakar Garuda sakti. Apa maksudnya perkataanmu ini? Tanya wanita itu. Ucapanmu ini hanya sekedar mengungkap pertanyaan dalam hatiku, Mengapa kau merasa tidak tenang? Jangan pikirkan yang bukan-bukan, Barangkali orang tidak mau mengenali, Berkata sampai di situ, Mendadak bungkam. Tetapi Hohe Hang sudah dapat menangkap tanda-tanda tidak we ajar, Hingga hatinya bercekat, Namun di luarnya ia bersikap marah-marah, Katanya agak mendongkol, Tidak mengenali juga tidak apa, Kalau kau benar-benar ada hubungannya dengan dia, Aku juga tidak ingin mengenalnya. Hem jangan kau kira aku seperti orang yang bersifat suka menjilat pantat kau benar-benar seorang jantan berkata wanita itu dingin. Dari kata-kata wanita itu, Hohe Hang merasa bahwa wanita itu tidak kena dipancing, Hingga dalam hati ia merasa kecewa. Ia berkata, Ini juga belum tentu, Karena orang Toh tidak mau mengenaliku, Mana aku punya itu muka untuk minta berkenalan dengannya dengan tiba-tiba dalam otaknya terlintas suatu pikiran, Lalu berkata lagi dengan nada suara dingin, Mungkin tanda cacah burung Garuda di tanganku ini yang hanya membawa sial. Sebelumnya aku mempunyai sifat yang suka kepada burung Garuda di lenganku, Umpama burung Garuda aneh yang kulihat di dalam kampung setan malam itu. Jika ia binatang peliharaan kampung setan, Sehingga tidak dapat ditangkap sesungguhnya sangat sayang, Tetapi apabila kita benar-benar dapat menangkapnya hidup-hidup, Aku kira dengan kecerdikan yang luar biasa itu apabila kita didik dengan baik rasanya lebih baik dan lebih boleh dipercaya daripada puluhan orang pengawal, Dia adalah binatang luar biasa seumur hidupnya hanya mengabdikan kepada satu majikan saja, Setia seumur hidup, tidak akan mau dengar perintah orang kedua. Sekalipun kau dapat menangkapnya hidup-hidup juga tidak bisa mengendalikannya benarkah? Seandai aku berhasil menangkapnya dan ku bawa pulang, Umpama aku kurang hati-hati apabila ia juga dapat lari pulang sudah tentu oh, Binatang luar biasa ini benar hebat. Tetapi kini aku mendapatkan suatu care yang baik sekali, Aku akan membawanya ke tempat yang jauhnya ribuan pal dari sini, Bagaimana ia bisa pulang kembali kau boleh simpan saja pikiranmu yang bukan-bukan itu, Jangankan hanya ke tempat yang baru sejauh ribuan pal saja, Sekalipun kau bawa ke gulun pasir, Dia juga dapat mencari arah letak tempat asalnya. Dengan mengikuti petunjuk sinar matahari, Ia bisa mencari jalan untuk pulang lagi, Kecuali kalau kau membunuhnya. Dia memiliki kekuatan tenaga terbang luar biasa, Satu hari bisa terbang ribuan pal, Untuk kemudian balik ke samping majikan lamanya. Airh, karena kau mengatakan demikian, Aku juga tidak merasa tertarik lagi, Coba pikir, Aku sudah menggunakan banyak pikiran dan tenaga, Dengan susah payah mendidiknya pada akhirnya toh ia masih kabur lagi, Apa gunanya diam-diam ia merasa girang, Pikirnya, Burung Garuda Raksasa dalam sangkar di Taman Gedang Rumah Pendidikan Ilmu Silat Kang Lambu Klan adalah burung peliharaan si kakek penjinak Garuda, Alangkah baiknya kalau aku dapat menggunakannya untuk mencari jejak si kakek itu. Di luarnya ia tidak mengatakan apa-apa, Ia mengikuti perempuan kaki telanjang itu berjalan sambil menundukan kepala, Dalam waktu singkat ia menginjak ke lain kota. Kota itu bernama Kota Raksan, Letaknya tepat di tengah-tengah daerah Kang Lamb, Kota itu mempunyai pemandangan alam yang indah, Di samping itu penduduknya juga cukup banyak, Kotanya cukup ramai, Di jalan banyak orang lalu-lalang, Di atas sungai juga banyak terdapat perahu sampan mudar mandir hilir mudik. Hohei Hong Lambia menjadi geli sendiri, Dalam hati berpikir sedikit pun tidak mendapat hasil apa-apa, Hanya menyusahkan dirinya saja. Aku harus lekas mencari letak markasnya perkumpulan lempar batu, Supaya tidak menimbulkan rasa curiganya. Tiba-tiba ia teringat pengalaman sewaktu bertemu muka dengan Cim Kiam S.I. An Seng dan tanda rahasia partai lempar batu, Lalu mengajak perempuan kaki telanjang itu menuju ke pantai sungai di mana banyak, Berkumpul orang-orang, Yang, Handak, Menyeberang sungai. Tiba di pantai, Ia lihat sungai itu airnya jernih sekali, Pada waktu itu hari sudah senja, Angin meniup sepoi-sepoi, Merupakan waktu yang paling baik untuk pesiar ke atas air. Perahu-perahu sampan yang dihiasi dengan beraneka warna hampir sibuk semuanya, Banyak orang bergembira pada berdiri di tepi sungai, Juga ada yang berdiri di atas sampan untuk menikmati pemandangan alam sangat indah ini. Ho Hei Hang memilih tempat yang terdapat banyak orang, Ia mengambil sebuah besar, Lalu dilemparkan ke dalam sungai sedang mulutnya berseru, Lempar batu. Lempar batu kelakuan yang aneh itu segera menimbulkan perhatian orang-orang, Baik yang berada di tepi sungai maupun yang berada di dalam sampan. Sedangkan perempuan kaki telanjang itu sendiri juga mengawasinya dengan keheranan. Ho Hei Hang agak kecewa, Karena kelakuannya yang aneh itu ternyata tidak menimbulkan tindakan timpalan dari orang-orang dari golongan lempar batu. Hari sudah senja sebentar lagi malam makan teiba. Dengan bergantinya hari, berarti akan hilang kepercayaannya. Hatinya mulai gelisah, Diambinya cobaan batu besar dan dilemparkannya ke dalam sungai, Sedang mulutnya masih berkauk-kauk. Lempar batu tidak berhentinya. Kelakuannya itu kembali menimbulkan gelak tertawa orang banyak yang menyaksikannya. Ia agak mendongkol kepada orang-orang. Golongan lempar batu itu adalah satu partai besar orang-orangnya pasti tersebar luas di segala pelosok. Nampaknya partai lempar batu itu hanya satu partai kecil yang tidak berarti. Dengan tiba-tiba di belakangnya terdengar orang batuk-batuk, kemudian dibarmi oleh kata-katanya. Sudah cukup, sudah cukup, Ho Hei Hang yang diam merasa girang ketika ia berpaling, Dilihatnya seorang tua berdiri menghadap sungai. Pakainya berwarna kuning, sudah kemal dan banyak lubang, Banyak mirip dengan tukang-tukang sampan. Melihat itu Ho Hei Hang agak kecewa. Perempuan kaki telanjang itu mengawasi orang tua itu dengan metel, Tanpa berkedip tetapi orang tua itu tidak menghiraukannya, Dari mulutnya terdengar serentetan bunyi sajak. Ho Hei Hang tercengang. Dalam hati ia tidak mengerti mengapa orang tua itu bersajak. Sungguh tidak disangka orang tua seperti tukang sampan itu ternyata seorang terpelajar. Pikiran itu hanya sepintas lalu saja terlintas dalam motaknya, Mendadak ia teringat akan kod rahasia dalam partai. Tidak peduli betul tidak, Ia lantas menyambutnya dengan ucapan sajak juga. Wajah orang tua bongko itu menunjukkan senyuman, Kemudian menegurnya, Sahabat, kau dari mana? Ikutilah aku. Tanpa menantikan jawaban Ho Hei Hang orang tua itu sudah membalikan badannya dan berlalu. Belum lenyap perasaan terkejut Ho Hei Hang, Orang tua itu sudah berjalan dan naik ke atas sampan, Tangannya dilambai-lambaikan ke arahnya. Jelas bahwa orang tua itu memintanya lekas ikut dirinya. Dengan perasaan tak tenang, Ho Hei Hang berkata kepada perempuan kaki telanjang dengan suara perlahan. Bolehkah kau tunggu sebentar kau ada urusan? Sudah tentu aku tidak dapat menghalangi urusanmu jawa perempuan itu. Maaf aku akan pergi dulu, Sebentar akan kembali dengan cepat. Ho Hei Hang lari ke atas sampan, Orang tua bongko itu dari dalam keranjang bambu mengambil sebuah bungkusan Dan diberikan kepada Ho Hei Hang, Supaya dimakannya. Ho Hei Hang tidak menolak. Diambil dan dimakannya bubuk hitam dalam bungkusan. Karena partai lempar batu semakin lama pengaruhnya semakin besar, Maka kita harus berlaku sangat hati-hati, Jangan sampai kemasukan metu-metu musuh. Umpama obat dalam bungkusan itu tadi, Adalah obat yang khusus digunakan untuk menghadapi orang-orang semacam itu. Jikalau orang itu berani menyamar sebagai saudara-saudara golongan kita, Obat itu dapat memaksanya membuka sendiri rahasianya. Bagi saudara-saudara kita sendiri semua sudah sedia obat pemunahnya makan lebih banyak juga tidak halangan. Saudara tentunya sesalkan perbuatan tadi, bukan? Ho Hei Hang terperanjat, Dari keterangan orang tua itu, Dapat diduga bahwa bubuk hitam itu mengandung racun yang amat dasyat. Dengan pikiran kusut, terpaksa ia menjawab, Ah, tidak apa, kalau itu memang merupakan suatu peraturan dari perkumpulan, Kira toh harus menurutinya, Tadi saudara melemparkan batu ke tengah sungai, Tentunya ada urusan penting yang perlu saudara laporkan, Marilah kak Ita jangan membuang waktu, Berkata orang tua itu sambil tertawa. Baik jawab Ho Hei Hang. Ia sebetulnya hendak melanjutkan kata-katanya, Tetapi perutnya mendadak dirasakan sakit. Untung orang tua itu tidak memperhatikannya, Jikalau tidak, pasti sudah terbuka kedoknya. Dengan berusaha keras untuk menenangkan pikirannya, Barulah ia melanjutkan kata-katanya, Pangcu telah perintahkan aku mengabarkan kepada saudara-saudara di kota Hoxan Bahwa pada waktu belum lama berselang si kakek hidung merah Tanpa sebab telah mati terbunuh di tepi danau liok ing ou, Kepandaian orang yang membunuhnya itu sangat teinggi. Pangcu sangat perhatikan kejadian itu, Minta saudara-saudara di Hoxan melakukan persiapan. Kalau mendengar suara tidak baik, Harus segera memberi laporan kepada atasannya, Supaya tidak menelan korban lebih banyak. Memang benar, kematian kakek hidung merah merupakan suatu kejadian yang sangat menyedihkan. Bagi kita, Aku si Serigala Kuning hektek dengan mentaati peraturan partai, Hendak menuntut dendam untuknya, Ho Hei Hang mengeluarkan rintihan perlahan tetapi tidak diperhatikan oleh si Serigala Kuning. Pangcu ingin menggerakkan kekuatan di kota Hoxan, Entah, demikian Ho Hei Hang yang baru berkata sampai di situ, Pengaruh obat hitam tadi menimbulkan rasa sakit dalam perutnya, Hingga ia tidak sanggup bertahan lagi. Ia sudah akan berlaku nekat untuk membinasakan Serigala Kuning itu lebih dulu. Tentang letak pusat partai lempar batu ia sudah tidak pikirkan lagi. Tetapi kekuatan tenaga dalam tubuhnya agaknya sudah lenyap seluruhnya Hingga ia tidak dapat melaksanakan serangannya. Ia pun tahu bahwa orang tua bongkok yang menamakan diri Serigala Kuning itu, Adalah pemimpin cabang di kota Hoxan, Kepandai yang ilmu silatnya sudah tentu tidak lemah. Apabila serangannya itu tidak dapat membinasakannya, Ia sendiri pasti juga sangat berbahaya keadaannya. Wajahnya pelahan-lahan semakin pucat pada akhirnya, Kepalanya terasa mabuk hingga hampir tidak bisa berdiri. Ia sudah mulai putus harapan, selagi hendak menggunakan sisa tenaganya, Untuk menceburkan diri ke dalam sungai, Tiba-tiba teringat diri perempuan kaki telanjang yang ada membekal obat mujarab liongian hyang. Obat mujizat itu pertama membawa pengaruh besar baginya, Harapan hak hidup tumbuh lagi, Tetapi akhirnya mendadak ia menarik napas karena ia paling tidak suka untuk tunduk kepala minta-minta di hadapan kaum wanita, Sekalipun pedang ditinggalkan di atas lehernya. Serigala kuning agaknya dapat melihat perubahan sikap dan kelakuan anak muda itu, Ia bertanya dengan perasaan heran, Saudara kenapa buru-buru Ho Hei Hang terkejut, Berusaha mempertahankan tubuhnya. Tiga hari teiga malam aku melakukan perjalanan teerus menerus sehingga sampai di sini, Aku merasa terlalu letih jawabnya. Tiga hari tiga malam teanya Serigala kuning, Apakah saudara datang dari markas besar benar aneh? Berkata orang tua itu sambil membuka matanya lebar-lebar, Mengapa Pangcu bisa mengutus orang seperti kau untuk mengirim berita? Tempat ini letaknya hanya seperjalanan setengah hari saja dari markas besar. Sekalipun bagi seorang yang tidak mengerti ilmu silat, Dengan jalan kaki satu hari satu malam juga bisa sampai, Jangankan saudara sebagai orang pilihan, Apakah saudara kesasar jalan Ho Hei Hang yang dalam keadaan sulit coba menjawab senaknya, Tak disangka telah membuat kekeliruan. Dalam marahnya, ia masih berlaku keras kepala. Kenapa? Apakah kau mencurigai aku dan Pangcu dengan sinar matuk keheran-heranan orang tua itu berkata, Saudara mengapa bicara tanpa aturan Ho Hei Hang mendadak merendah maafkan, Pikiranku tidak karuhan. Pada saat itu ia, telah mengambil keputusan hendak tunduk kepala kepada perempuan kaki telanjang, Maka lantas berkata kepada Serigala kuning, Kau tunggu sebentar aku hendak panggil sahabatku, Sebentar akan kembali, Ia menggemertakan giginya berusaha mempertahankan sikapnya, Pelahan-lahan jalan turun dari sampan. Dengan menggunakan kesempatan yang ada, Ia berteriak memanggil, Hai, baru sepatah kata keluar dari mulutnya ia dikejutkan oleh keadaan di depan matanya. Tepi sungai itu ternyata sudah kosong, Entah kemana perginya perempuan kaki telanjang tadi. Dalam keadaan putus asa, Matanya mendadak gelap dan akhirnya jatuh pingsan. Ketika ia membuka matanya kembali, Keadaan di depan matanya sudah berubah. Udara sudah gelap angin meniup kencang, Sekitar dirinya berdiri serombongan laki-laki tegap dengan sinar macu bengis. Ia bingung, Masih ingat ketika ia jatuh pingsan, Orang tua bongko itu lompat keluar dari sampan, Dengan muka menyengir menyerbu dirinya, Mengapa dalam waktu sekejap keadaan sudah berubah? Ia berusaha menenangkan pikirannya, Matanya melihat orang-orang yang berdiri di sekitarnya. Tak disangkanya bahwa orang-orang yang berdiri di sekitarnya itu semua merupakan orang-orang yang sudah dikenalnya. Tiba-tiba ia mencurigai dirinya berada di neraka, Tetapi orang-orang di sekitarnya benar-benar adalah delapan pengawal. Suatu pikiran terlintas dalam otaknya, Apakah aku telah tertangkap tetapi di antara delapan pengawal itu terdapat serigala kuning yang kini sudah menjadi tawanan. Wajah orang tua itu menunjukkan perubahan besar, Dari kaget, marah berubah mint adikasihani. Matanya mengawasi tanah seolah-olah ingin berlutut sambil meratap mint adikasihani. Ho Hei Hang Tidak mengerti, Mengapa serigala kuning itu ketika mengawasi dirinya, Yang juga menjadi tawanan delapan pengawal, Wajahnya mendadak menunjukkan sikap mint adikasihani. Delapan pengawal itu ketika melihat Ho Hei Hang sadar, Semua mengangkat tinggi-tinggi tangan mereka, Salah seorang di antaranya berkata dengan sikap sangat menghormat, Apakah Siang Cu tidak mendapat halangan apa-apa? Manusia keparat dari golongan lempar batu ini sudah menyerahkan sendiri obat pemunahnya, Tetapi kita tidak berani mengambil keputusan terhadapnya, Maka minta petunjuk Siang Cu mendengar perkataan mereka yang sangat menghormat, Jelas bahwa dirinya sudah dianggap Teng Siang Sucu. Dalam hati Ho Hei Hang merasa geli sendiri. Berada dalam keadaan demikian, Tampaklah di sini kecerdikan Ho Hei Hang. Dengan meniru sikap gaya Teng Siang Sucu, Ia tertawa dingin berulang-ulang, Kemudian berkata, Tua bangka kau tidak mempunyai mata, Lekas ceburkan dalam air untuk umpan ikan orang Tua Bongko itu mendadak Unjukkan sifat yang takut mati, Mendengar ucapan itu segera ia berlutut di hadapan Ho Hei Hang, Dan dengan suara meratap ia minta diampuni. Siang Cu, ampunilah dosaku si orang tua yang tidak mempunyai mata, Lain kali aku tidak berani lagi, Ho Hei Hang. Membentak, sambil mendelikan matanya. Lekas beritahukan di mana markas lempar batu. Aku dapat mengampuni jiwamu jika lo tidak akan kupotong batang lehermu. Markas besar lempar batu letaknya sangat dirahasiakan, Hamba tidak dapat menyebutkan di mana letaknya. Siang Cu sendiri pasti juga tidak dapat menemukan. Maka sebaiknya hamba yang mengantarkan tuon-tuon sekalian. Kalau Siang Cu percaya, sekarang juga boleh berangkat Ho Hei Hang yang berpikir, Delapan pengawal sudah di tanganku, tidak perlu takut padamu. Lagi pula aku toh bukan Teng Siang Su Cu, Sekalipun harus bentrok dengan golongan lempar batu tidak perlu takut. Ia memandang keadaan di sekitarnya, Ternyata merupakan tempat belukar. Maka lalu bertanya kepada Delapan pengawal, Ini tempat apa? Salah seorang dari Delapan pengawal itu menjawab, Di sini terpisah sejarah kelima pal dari sungai Yang Cekiang, Letaknya di sebelah barat loksan. Tempat ini sunyi sepi, Jarang didatangi oleh manusia di sebelah kanan, Tidak jauh dari sini, Ada sebuah kelenteng tua yang sudah rusak, Aku pikir sekarang sudah malam, Terpaksa mintas yang cu bermalam di sini dulu Ho Hei Hang mencoba kekuatan tenaga dalamnya, Ternyata tidak mendapat halangan suatu apa. Diam-diam ia merasa geirang. Kalian tadi apakah melihat wanita berkoki telanjang di tepi sungai kepala, Rombongan Delapan pengawal itu yang badannya gemuk bagaikan kebau, Ketika mendengar pertanyaan itu, Ia hanya memancarkan sinar heran. Bukankah tadi si Yang Czu telah mengajak padanya sendiri? Bagaimana sekarang menanyakan kepada kita demikian jawabnya? Bersambung jelit sembilan.